Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Tenso Sentai Ghostsager episode ke 30. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke episodenya aja. Let's go! Udah seminggu sejak kita mengalahkan Blade Run, tapi Yumaju masih belum melakukan pergerakan. Malam ini adalah Guardian Festival. Oh, berterima kasih untuk kedamaian bumi dan berdoa agar bumi tetap aman. The Pig Tarty Romantic Eri. Wuh, fokusnya ke Eri nih. Wih, Yumaju-nya apa ini anjir bentuknya? Oh, ini Yumaju pemakan mimpi ya? Yang dari legenda atau mitologi Baku. Itu kan Elm Knight The Baku. Oh, mengembangkan kekuatan tersembunyi El Rai Box. Wuh, apa tuh? Jadi power up kah? Oh, iya dong. Oh, sekarang makan mimpinya nggak perlu pas lagi tidur ya? Buset, kayak apa ya? Akar gitu. Nah kan, Baku hanya memakan mimpi orang yang sedang tidur. Tapi gara-gara evolusi dari El Rai Box, jadi bisa makan mimpi ya walaupun nggak tidur. Oh, akar-akarnya tuh bakal ngerusak bumi dari dalem. Oh, bertarungnya pake kayak Matador gitu kan? Dari segi baju armor dia pun kayak emang baju-baju Matador gitu loh. Oh, punya senjata pedang juga. Waduh, diambil si Eri. Lah, gue kira Eri malah bakal jadi yang nyelesain masalah ini loh. Karena kan bisa dibilang si Eri ini yang paling banyak mimpinya. Oh, ini orang-orang yang mimpinya diambil ya. Kayak gambarannya lah bisa dibilang. Anjir, mimpi datang hanya sebagai beban. Oh, akarnya menghilang loh. Oh, ternyata kalau orang yang tadi putus asa itu punya mimpi baru, maka akarnya bakal ngilang. Gila, aku harus menghancurkan manusia ini. Oh, si Eri lagi kayak mencoba memotivasi orang-orang yang udah kehilangan putus asa sih. Oh, akhirnya ada satu orang yang kayak mulai kesadar. Gila, semuanya bener-bener langsung kegerak sama si Eri. Oh, perutnya hancur dong pada keluar-keluar lagi. Oh, ternyata ini ya episode-nya Gosei Knight dengan Eri. Berarti episode terakhir yang belum muncul itu episode-nya Gosei Knight dengan Alata. Oke, Leon Lester Sword paling enak dilihatnya sih, serius. Super Pink Tree. Oh, anjir, apa itu? Gila, gila, gila. Oh, Super Sky Dynamic sendiri doang loh. Wah, gila cuma dikombo-in berdua sama Gosei Knight. Oh, pakai Sky Gosei Great dong. Wah, ini jurnus banget sih Sky Sonic Boom. Kuranda Great Strike. Setelah semua pion dikarbankan. Oh, haruskah kita memulainya sekarang? Duh, apa mimpimu Gosei Knight? Aku hanya punya misi, tidak punya mimpi. Oh, ini kayak ngelakuin. Waduh, mereka ya. Oke, jadi itu dia untuk reaction episode 30 dari Tensor Sentai Gosei Knight. Ini bisa dibilang episode yang ya oke lah. Intinya itu ada Umaju bertipe baku yang dimana dia itu suka makan mimpi orang-orang. Dan dari para Goseiger, yang memiliki mimpi paling banyak bisa dibilang adalah Eri. Maka dari itu, Eri lah yang harus menyelesaikan masalah yang dibuat oleh si monster baku. Kurang lebih sesimpel itu aja sih sebenarnya plot ceritanya ya. Lalu juga ada Qin Gong dan Ma Qin yang ternyata mereka berdua itu menemukan cara untuk menggunakan kekuatan dari El Rai Box. Dan percobaan pertama tersebut dilakukan ke monster baku. Dimana kemampuan dari si monster baku ini berevolusi. Dan hal menarik itu ada di akhir-akhir. Dimana si Qin Gong sama si Ma Qin ini kayak udah bilang kalau monster-monster roco itu udah musnah. Dan sekarang saatnya mereka berdua yang beraksi menggunakan kekuatan baru dari El Rai Box. Oke, jadi cukup segitu aja untuk review episode 30 dari Tensor Sentai Goseiger. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang ada menonton. Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye, ciao. Pertempuran akhir sepertinya semakin dekat.